Raut wajah tegang dan takut, terlihat ketika jarum suntik menyentuh kulit remaja usia 12-17 tahun ini. Ia menerima suntikan vaksin COVID-19 di kompleks perumahan Lanel Kendari. Petugas bahkan menyiapkan berupa makanan ringan serta pin kepada anak-anak yang telah menjalani vaksinasi. Sekitar 60 orang usia 12-17 telah divaksinasi Lanel Kendari dengan menyasar anak prajurit dan warga sekitar. Anak menerima vaksin mengaku senang meski jauh-jauh datang dari tempat tinggalnya. Kemarin ada teman juga vaksin di sini juga diarahkan ke sini, jadi datang juga ke sini hari ini. Kesini memang karena kesadaran sendiri? Kesadaran sendiri ya. Kalau usia sekarang berapa? Sekarang menjalan 58 tahun. Dengan adanya berita tentang penyebaran virus corona, jadi salah satunya untuk ini yang... Ya, datang di sini kan namanya mengikuti aturan negara, kita namanya masyarakat yang sadar. Sudah 1.200 orang lebih anak telah menerima vaksinasi di Lanel Kendari. Antusias masyarakat pun cukup tinggi. Vaksin usia 12-17 tahun sudah kita laksanakan. Kita mulai dari tanggal hari Senin kemarin dan sudah berlangsung sampai hari ini untuk anak-anak usia 12-17 tahun. Karena juga sudah diresmikan dan diizinkan untuk usia 12-17 melaksanakan vaksin. Kita tetap membuka untuk warga pesisir, warga nelayan, di mana kemarin kita yang menyebut bola. Saat sekarang adalah di mana antusias dan keinginan untuk bervaksinnya masyarakat ini sangat tinggi. Sehingganya kita membuka di komplek rumah dinas Lanel Kendari ini. Pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari membuka tiap hari pelaksanaan vaksinasi yang mulai pukul 8 pagi hingga 15 sore hanya dengan menggawa KTP atau kartu keluarga. Hardioro melaporkan dari Kendari.